Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengungkapkan Indonesia kekurangan 3.000 dokter untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan Indonesia juga membutuhkan sekitar 16.000 hingga 20.000 orang perawat. Saat ini pemerintah sedang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Kita juga memerlukan tambahan dari perawat dan juga dokter. Kita sudah mengidentifikasi ada kebutuhan antara 16.000 sampai 20.000 perawat. Dan kita sudah mempersiapkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga perawat yang sudah lulus sekolahnya. Sudah lulus juga uji kompetensinya dan masih di tingkat akhir. Dan atas instruksi Bapak Presiden nanti kami akan bicara dengan Bapak Menteri Pendidikan bagaimana bisa menggerakkan perawat-perawat ini lebih cepat masuk ke praktek. Kemudian mengenai dokter, kita juga melihat ada gap sekitar 3.000-an dokter yang harus kita penuhi dengan penambahan kasus ini. Kita juga melihat bahwa dokter-dokter yang akan selesai intensifnya di tahun ini ada sekitar 3.900. Jadi kita juga sudah mempersiapkan dokter-dokter.